Suka Indonesia Bikin merinding, Jair Jais bakar semangat pemain tim nasi Indonesia Martin Pais kena auspek Sandy Walls di Suruh Jongkok Kapten tim nasi Indonesia Jair Jais bakar semangat dan memotivasi para pemain skuad Garuda jelang lawan Australia Tim nasi Indonesia akan menjamu Australia dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Selasa 10 September 2024, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Tim merah putih memiliki modal bagus untuk menghadapi Australia ini Jair Jais dan kawan-kawan sebelumnya sukses menahan imbang Arab Saudi satu-satu sehingga ini bisa jadi modal bagus Bahkan Jair Jais pun telah membakar semangat para pemain tim nasi Indonesia agar semuanya tak menyianyikan kesempatan ini Menurutnya skuad Garuda sudah berada di putaran ketiga sehingga mereka harus berjuang dengan keras untuk bisa meraih hasil terbaik Hal ini ia sampaikan kepada semua pemain di ruang ganti Saat ini memberikan motivasi ke para pemain pun ia menekankan bahwa di putaran ketiga ini menjadi kesempatan emas buat tim nasi Indonesia untuk membuktikan kepada dunia Ia menekankan saatnya tim nasi Indonesia bisa menjadi tim yang diperhitungkan dunia Kita layak ada di sini, ujar Jair Jais kepada para pemain tim nasi Indonesia Sebagaimana dikutip dari Instagram resmi Selasa 10 September 2024 siang waktu Indonesia Barat Di perandalan tim nasi Indonesia Martin Paez kembali bertingkah usai mendapat tantangan jongkok challenge dari rekan sekamarnya Sandy Walls Momen tersebut diunggah di akun Instagram eksekutif milik Sandy Walls dengan akun ad Sandy Walls hingga viral di media sosial Sebuah tantangan bertajuk jongkok challenge diciptakan oleh Sandy Walls untuk rekan-rekannya di tim nasi Indonesia Usai menantang seluruh rekan-rekannya di tim nasi, kini Sandy menantang Martin Paez untuk melakukan jongkok Tentu saja hal tersebut merupakan hal yang sulit dan jarang bisa dilakukan oleh bule, tak terkecuali Martin Paez Kejadian bermula saat Sandy merekam keeper EFC Dallas itu jongkok beberapa detik Sorotan justru datang dari wajah Paez yang tampak tertekan dan segera kembali berdiri Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Terima kasih